Ya, ini video sedang testing Gimana caranya menggunakan modul AC E36-323 yang digital Berhubung mesinnya sudah dirubah, jadi DMA atau ECU standarnya tidak ada Sedangkan modul AC E36 itu sesuai dengan wiring diagram Harus menggunakan ECU asli atau DMI Nah, problemnya disini adalah Sekarang kita sudah bisa mengaktifkan atau mematikan kompresor dari modul AC Dengan catatan bahwa Lihat kalau kita matikan Lampu di depan mati, itu menandakan kompresor mati Nah, saya nyalakan Saya nyalakan kompresor Kemudian lampu di depan pun ikut menyala Nah, problemnya adalah Kalau saya matikan fannya Tanpa mematikan tombol salju disini Lampunya tetap menyala Nah, itu problemnya Jadi, tapi kalau kunci kita matikan Dia tetap mati Oke Jadi kita nyalakan kuncinya Dia langsung nyala Jadi entah bagaimana Modul AC ini tetap menyalakan lampu tersebut Betul Betul Betul